Apa stakeholder yang tadi, yang mengenai PUP, PUP, apa? PUP, pendewasan usia perkahwinan. Pendewasan usia perkahwinan yang langsung menyajikan materi dari dinas KB. Kalau kesehatan reproduksi dari dinas KB, karena mereka adalah salah satu tim percepatan penurunan. Oh, ada 2 OPD, 3 OPD. Berarti 3 dengan Bapak Lentangda? Bapak Lentangda sebagai monitoring dan e-foliant. Kok melibatkan remaja-remaja dari mana, Bu? Ini kebetulan karena fokusnya di Beong, maka kita undang remaja pemuda di kampung Beong. Terus kegiatan ini berlanjut terus di mana, Bu? Ini berlanjut terus, dari sekolah, kampung-kampung, nanti ke sana, ke Siaw Barat Utara, Siaw Timur Selatan. Saya lihat ini sukses sekali, Bu. Ya, aminlah. Semoga kolam remaja-remaja jadi generasi yang cerdas, generasi yang cerdas. 19, cewek datang umur berapa? 19? 16. Oh, 1 SMA, 1 SMP? Iya. SMA. Oh, cuma kelas 1, 1 kelas 3, kan? Sobat, baku birman udah di rumah? 19. 19, cewek datang umur berapa? 19? 16. 16? 1 SMA, 1 SMP? Iya. SMA. Oh, cuma kelas 1, 1 kelas 3, kan? Sobat, baku birman udah di rumah? Iya. Pusat. Cuma lewat, apa? Voice. Voice, toh, ha. Misalnya mau cari, oh, misalnya mau cari vagina. Nah, langsung muncul di situ vagina. Bukan sedikit tuh gambar vagina yang muncul, toh? Iya. Nah, kemudian perubahan gaya hidup global. Nah, anak-anak sekarang suka-suka mau lihat Korea, film-film Korea. Karena apa? Mungkin DP ceritanya bagus. Diorang juga mau suka mau lihat DP model, model baju. Tuh. Mau lihat tuh DP model yang pendek-pendek. Nah, mau ikut lagi tuh pendek-pendek. Panjang, mau ikut lagi panjang. Panjang sama DP guntingan belahan sampai di kil. Nah, jadi kalau mau pikir itu? Bagus enggak? Enggak. Nah, nyanda. Jadi itu karena perubahan gaya. Jadi kenapa ini pengetahuan reproduksi untuk kesehatan remaja itu sangat perlu? Nah, ini DP penyebabnya. Karena belum ada tubuhnya kesedaran, pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Terutama di kalangan remaja. Dan dianggap tabuhnya pendidikan seksualitas sejak dini. Kemudian perubahan gaya hidup global. Oke, next. Cuma lewat apa? Voice. Voice tuh. Misalnya mau cari, oh misalnya mau cari vagina. Nah, langsung muncul di situ vagina. Bukan sedikit tuh gambar vagina yang muncul tuh. Nah. Kemudian perubahan gaya hidup global. Anak-anak sekarang suka-suka mau lihat Korea. Film-film Korea. Karena apa? Mungkin DP ceritanya bagus. Diorang juga mau suka mau lihat DP model. Model baju. Tuh. Mau lihat tuh DP model yang pendek-pendek. Mau ikut lagi tuh pendek-pendek. Panjang mau ikut lagi panjang. Panjang mau DP guntingan belahan sampai di kil. Nah, jadi kalau mau pikir itu bagus enggak? Enggak. Nah, nyanda. Jadi itu karena perubahan gaya. Jadi kenapa ini pengetahuan reproduksi untuk kesehatan remaja itu sangat perlu? Nah, ini DP penyebabnya. Karena belum ada tumbuhnya kesedaran pentingnya menjaga kesehatan organ.